Seorang warga negara asal Thailand berinisial SF berhasil diamankan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Dabo Singkab Setelah kedapatan menetap secara ilegal selama 18 tahun di desa Marok tua kecil kecamatan Singkab Selatan Kabupaten Lingga Warga asing kelahiran Songkala 1988 ini telah tinggal dan menetap di wilayah paling selatan Lingga sejak tahun 2005 silam Belakangan diketahui SF telah memiliki suami asal desa Marok kecil dan telah dikaruniai dua orang anak Informasi keberadaan SF berawal dari laporan masyarakat kepada tim Intel Dakim Tentang keberadaan warga asing asal negeri Gajah Putih yang berada di desa Marok tua kecil Dan tidak pernah kembali ke negaranya sejak pertama kali datang Guna menghindari hal serupa Kepala Kantor Imigrasi atau KAKANIM kelas 2 non-TPI Dabo Singkab Yanto Kembali mengejak masyarakat maupun stakeholder terkait Untuk secara sinergis mengawasi keberadaan orang asing di wilayah masing-masing Dan selanjutnya melapor ke Kantor Imigrasi Dabo Singkab Kantor Imigrasi Dabo Singkab telah membentuk timpora yang ada timpora kecamatan, timpora kebupaten Itu terdiri dari instansi terkait kayak kelurahan, kayak sarta kesbangpol, kayak pemerintah daerah, TNI, Polres, apa segala macamnya Mungkin untuk Kandimbau, jika ada warga negara asing yang dilihat Yang berkegiatan di luar kegiatan yang tidak semestinya Agar bisa mengikomasikan ke kantor imigrasi terdekat Atau timpora yang ada yang tadi kita bentuk Itu di kelurahan Lebih lanjut, Yanto menerangkan bahwa deportasi terhadap SF sudah lama ingin dilakukan Namun dikarenakan adanya beberapa kendala Membuat upaya deportasi tersebut baru bisa dilakukan sekarang Sejauh ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Dabo Singkab Telah melakukan koordinasi bersama Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Jakarta Guna memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan Setelah menerima konfirmasi dan kiriman emergency travel dokumen dari Kedutaan Thailand Yang bersangkutan akan segera dipulangkan ke negara Thailand Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga Terima kasih telah menonton!